Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengatasi Vegas yang kalau kalian buka multifile itu tracknya jadi banyak banget gitu Jadi kayak ini, kayak gini, kayak 18 track gitu, apa-apaan coba Kalau kalian lihat ke atas gitu kan, jadi ini setiap videonya itu enggak langsung buka di 3 track Jadi ini saya kan misalnya ada 3 track ya, track audio 1 sama 2 sama track videonya gitu Tapi kenapa pas dibuka banyak gitu sekaligus, itu kenapa tidak ngebuka jadi 3 track aja daripada jadi 18 track gitu Nah sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget ya, kalau mungkin kalian misalnya ngedrug footage ke sini gitu ya Kalian misalnya langsung masukin aja, contohnya kayak open gitu aja Dan kalian misalnya klik gitu ya, kalian pilih dan kalian open gitu Nah itu nanti bakal jadi banyak banget gitu track yang ada di Vegasnya Kalau kalian misalnya mau pindahin satu satu, jujur ribet gitu ya Karena ya kalian harus pindahin, hapus, pindahin, hapus dan itu bakal hebat banget Nah mending kalian import lagi dengan cara yang sama gitu ya, kurang lebih kalian cukup hapus aja dulu semuanya Dan kalian cukup klik kanan di sini, kalian cukup klik yang video track gitu ya, insert video track Kalian insert audio track dan insert audio track lagi Nah cuman kalian kalau mau, kalau kalian mau masukin, kalian jangan lupa klik yang track video gitu ya Atau mungkin track yang ke satu, jangan kalian klik di sini Karena kalau kalian klik yang ketiga ini, nanti hasilnya bakal kayak yang tadi gitu ya, kurang lebih gitu ya Di sini kita akan coba aja gitu ya, sekali lagi Nah nanti bakal jadi 20 gitu tracknya Dan itu jujur kan ngeselin banget Dan sini kita akan klik aja yang ke satu gitu ya Dan kalian cukup klik yang file, lalu kalian open Lalu kalian cukup pilih video mana yang mau kalian masukin Ya mungkin kalau kalian misalnya mau masukin banyak video dalam satu waktu gitu ya ke Vegas Kalian bisa klik yang open gitu ya, langsung aja Dan nanti akan terbuka di 3 track gitu ya, jadi kayak gini Dan kalau kalian tadi lihat kan hasilnya kalau yang kalian klik yang paling bawah ini jadi banyak gitu ya Nah jadi kalau kalian misalnya pilih track yang paling bawah itu otomatis Kalau kalian misalnya buka 100 video nih, itu bakal jadi banyak banget tracknya gitu Karena itu kalau setiap video yang masuknya itu bakal jadi track paling bawah, track paling bawah, track paling bawah gitu Kecuali kalau kalian misalnya klik track paling atas, lalu kalian masukin gitu Dan kalau mungkin kalian misalnya mau masukin satu-satu, sebenarnya bisa aja Kalau file-nya sedikit, ya mungkin 2 atau 3, ya nggak jadi masalah Kalau udah 5, 10, 20, jujur, males pak ya, bener Karena untuk editor, biasanya editor-editor itu mungkin 3D artist gitu ya Atau mungkin artis gitu ya Tapi bukan artis celebrity, itu biasanya males Memang jujur, saya juga males gitu Kalau masukin video satu-satu gitu ya, sampai 100 Ogah banget, mending saya cari kerjaan lain gitu Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk video tutorialnya Mungkin kebanyakan ngobrolnya ya Dan yaudahlah gitu ya, nggak apa-apa Dan thanks for coaching, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax